Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, by James Clear. Bab kedua, bagian keempat, bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda dan sebaliknya. Kalau kita rangkum, Anda dapat melihat bahwa kebiasaan adalah jalur untuk mengubah identitas Anda. Cara paling praktis untuk mengubah siapa Anda adalah mengubah apa yang Anda lakukan. Tiap kali Anda berlatih bermain biola, Anda seorang pemusik. Tiap kali Anda mulai berolahraga, Anda seorang atlet. Tiap kali Anda menyemangati karyawan Anda, Anda seorang pemimpin. Tiap kebiasaan tidak hanya mendatangkan hasil, tapi juga mengajarkan kepada Anda sesuatu yang jauh lebih penting. Percaya pada diri sendiri. Anda mulai percaya Anda sungguh dapat meraih hal-hal ini. Ketika suara yang mendukung bertambah banyak dan bukti mulai berubah, kisah yang Anda ceritakan sendiri juga mulai berubah. Tentu saja, cara ini juga bekerja ke arah yang berlawanan. Setiap kali Anda memilih menjalankan kebiasaan buruk, itu suara yang mendukung untuk identitas itu. Kabar baiknya adalah Anda tidak harus menjadi sempurna. Dalam setiap pemilihan, perlu ada suara mendukung untuk kedua pihak. Anda tidak memerlukan suara mendukung yang bulat untuk memenangi pemilihan umum. Anda hanya memerlukan mayoritas. Tidak penting ketika ada beberapa suara yang mendukung perilaku buruk atau kebiasaan yang tidak produktif. Sasaran Anda cukup memenangkan mayoritas selama mungkin. Identitas baru memerlukan bukti baru. Bila terus menampilkan suara mendukung yang sama seperti yang biasanya, Anda akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang biasanya. Kalau tidak ada yang berubah, tidak ada pula yang akan berubah. Proses dua langkah sederhana. Satu, putuskan tipu orang yang Anda cita-citakan. Kedua, buktikan pada diri sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil. Putuskan tipu orang seperti apa yang Anda cita-citakan. Ini ada di tingkat manapun. Sebagai individu, sebagai tim, sebagai komunitas, sebagai bangsa. Apa yang ingin Anda bela? Apa prinsip-prinsip dan nilai-nilai Anda? Ingin menjadi orang seperti apakah Anda? Ini pertanyaan-pertanyaan besar. Dan banyak orang tidak yakin harus mulai dari mana. Tapi mereka sungguh tahu hasil macam apa yang mereka inginkan. Mendapatkan perut dan dada six-pack atau kurang mudah, cemas, atau melipat-gandakan pendapatan. Itu bagus. Mulai saja di situ dan runut ke belakang dari hasil-hasil yang Anda inginkan ke tipu orang yang Anda inginkan. Untuk mendapatkan hasil-hasil tersebut. Tanyakan pada diri sendiri. Siapa tipu orang yang dapat memberikan hasil yang saya inginkan? Siapa tipu orang yang mampu menurunkan bobot 20 kilogram? Siapa tipu orang yang berhasil menguasai bahasa baru? Siapa tipu orang yang berhasil menjalankan usaha rintisan yang sukses? Sebagai contoh, siapa tipu orang yang berhasil menulis buku? Mungkin dia sosok yang konsisten dan dapat diandalkan. Sekarang, fokus Anda beralih dari menulis buku berbasis hasil menjadi tipu orang yang konsisten dan andal berbasis identitas. Proses ini dapat mengantar ke keyakinan-keyakinan seperti Aku tipe guru yang membela kepentingan murid. Aku tipe dokter yang menyediakan waktu dan empati yang dibutuhkan pasien. Aku tipe manajer yang memajukan bawahan. Begitu berhasil memegang tipu orang yang ingin Anda capai, Anda bisa mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperkuat identitas yang dikehendaki. Saya punya teman yang berhasil menurunkan berat lebih dari 50 kilogram dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang sehat? Sepanjang hari, ia menggunakan pertanyaan ini sebagai panduan. Apa yang akan dilakukan oleh orang sehat? Berjalan atau naik taksi? Apa yang akan dipesan oleh orang sehat? Burito atau salad? Teman saya membayangkan bahwa seandainya ia berperilaku seperti orang sehat dalam jangka waktu yang cukup lama, akhirnya ia akan menjadi orang itu. Ia benar. Konsep kebiasaan berbasis identitas merupakan pengantar pertama kita ke tema pokok lain dalam buku ini. Lingkaran umpan balik atau feedback loop. Kebiasaan Anda membentuk identitas Anda. Dan identitas Anda membentuk kebiasaan-kebiasaan Anda. Kita berada di jalan dua arah. Pembentukan semua kebiasaan adalah lingkaran umpan balik. Konsep yang akan kita gali lebih dalam dibab mendatang. Tapi yang penting adalah membiarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan identitas Anda menggerakkan lingkaran itu. Bukan hasil-hasil Anda. Yang harus selalu difokuskan adalah menjadi tipe orang, bukan hasilnya sendiri. Alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Perubahan identitas adalah kiblat untuk perubahan kebiasaan. Bagian lain buku ini akan memberi Anda petunjuk selangkah demi selangkah tentang cara membangun kebiasaan yang lebih baik dalam diri sendiri, keluarga, tim, perusahaan, dan dimanapun yang Anda inginkan. Namun, pertanyaan yang sejati adalah, apakah Anda menjadi tipe orang yang Anda cita-citakan? Langkah pertama bukan apa atau bagaimana, melainkan siapa. Anda perlu tahu ingin menjadi seperti siapakah Anda. Kalau tidak begitu, upaya Anda mencari perubahan akan seperti kapal tanpa kemudi. Dan itu sebabnya kita mulai di sini. Anda memiliki kekuasaan untuk mengubah keyakinan terhadap diri sendiri. Identitas Anda tidak terpahat pada batu. Setiap saat Anda mempunyai pilihan, Anda dapat memilih identitas yang ingin Anda perkuat setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang Anda pilih hari ini. Dan ini mengantar kita ke tujuan lebih mendalam buku ini serta alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Membangun kebiasaan yang lebih baik tidak sama dengan mengotori hari Anda dengan kegiatan-kegiatan remeh. Tidak sama dengan membersihkan gigi tiap malam atau mandi air dingin tiap pagi atau mengenakan baju yang sama setiap hari. Tidak sama dengan membuat upaya-upaya eksternal yang sukses seperti mencari lebih banyak uang, menurunkan berat badan, atau mengurangi stres. Kebiasaan dapat memudahkan Anda meraih semua hal itu, tapi pada dasarnya itu tidak terkait dengan mempunyai sesuatu. Kebiasaan terkait dengan menjadi seseorang. Akhirnya, kebiasaan Anda penting karena memudahkan Anda menjadi tipu orang yang Anda inginkan. Kebiasaan menjadi saluran yang memungkinkan Anda mengembangkan keyakinan terdalam tentang diri sendiri. Secara harafiah, Anda menjadi kebiasaan Anda. Demikian Atomic Habits, bab kedua. Saya Roswita Anggrani, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.